Intro Pemisah yang berulang, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan timmu dengan tema kita Gara-gara Benih Haustar Pemisah masih bersama Yanda Prof. Dr. Rodangka Ahmad Ketua Pekampusat Muhammadiyah Pemisah persoalan korupsi tanpanya tak henti-hentinya dan persoalan korupsi di tanah air dan justru seolah tanpa ada efek cera terhadap siapapun dan kali ini kita lihat bersama ini menjadi salah satu opo tinggi di negara ini Menteri terjaring OTT dan ini juga tadi di awal kita sudah bicara tentang keprihatinan persoalan kata Muhammadiyah bagaimana seharusnya pemerintah dan organisasi masyarakat yang terus aktif mengkritisi pemerintah terkait potensi-potensi hadirnya korupsi di dalam berbagai kebijakan seperti yang telah disampaikan juga tentang persoalan persoalan bagaimana pemerintah benar-benar menghadirkan solusi atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar pure untuk kesejahteraan rakyat kita kembali ke Yanda Prof. Dr. Rodangka Ahmad Yanda OTT terjadi lagi dan tentunya ini kita lagi-lagi bicara tentang efek jerah terhadap pelaku korupsi atau para koruptor di tanah air ini yang tadi Yanda sudah menyampaikan dan menyinggung tentang negara-negara lain mungkin sudah menerapkan kebijakan yang cukup keras bahkan sampai hukuman mati dan kita juga di Indonesia juga sempat menyuruhkan para aktivis-aktivis anti korupsi bahkan menyuruhkan hukuman mati untuk para koruptor bagaimana terkait tentang kebijakan-kebijakan dan penegakan hukum khususnya terkait korupsi ini Yanda ya saya kira ini bernuh warning ya kepada semua tapi ini tidak kaget menurut saya karena sejak ada perubahan undang-undang KPK itu memungkinkan orang untuk melakukan korupsi karena KPK sendiri sudah berubah sekarang penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas dan sekarang para penyidiknya juga harus PNS bukan independen lagi dan beberapa poin yang memungkinkan untuk melemahnya tindak pemberantasan korupsi Indonesia oleh karena itu ini sesuatu yang konsekuensi dari ketidaktegasan untuk pemberantasan korupsi maka menurut saya ini perlu ada perbaikan kembali harus ada perhatian yang luar biasa kalau Indonesia mau aman, mau sejahtera mau rakyatnya juga bahagia mereka banyak pekerjaan tidak sesulit seperti sekarang oleh karena itu ini perlu perhatian betul mungkin nanti kita perlu ada penegasan kembali tentang hukuman yang berat bagi koruptor seberat-berat yang kedua ini yang membuat hopeless hopeless bagi rakyat itu harapannya hilang sebab yang melakukan korupsi sekarang ini yang tertangkap itu itu dari yang tadinya diharapkan sebagai partai penyelamat karena dia adalah oposisi oposisi penyidikan tadinya itu pantai penyelamat sebagai alternatif kalau tiba-tiba ini personal yang ini melakukan korupsi jadi rakyat itu sekarang tuh hilang harapan siapa sebetulnya yang dapat kita percaya semua seperti itu personal yang personal-personal itu yang diharapkan kok begitu nah inilah mungkin saya kira perlu perlu perhatian betul sekarang ini karena potensi korupsi itu ternyata ada dimana-mana ada di siapa saja oleh karena itu menurut saya ketegasan penindakan terhadap koruptor itu harus betul-betul dirasakan semacam ketakutan bagi calon koruptor untuk tidak melakukan korupsi karena hukumannya sangat berat saya kira ini perlu perhatian betul dan Muhammadiyah selalu saja memberikan nasihat dan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan proteksi yang luar biasa terhadap kekayaan negara ini baik anda itu tadi bicara tentang bagaimana kita memberikan efek jera tentunya terhadap para koruptor di tanah air dan tentu ini juga tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi rasuah di lembaga-lembaga negara atau pemerintahan yang mungkin ini bampu menghadirkan tungguran keras untuk yang mungkin punya niat atau ada potensi terjadi rasuah di lembaga-lembaga negara terakhir himbawannya anda terkait penegakan hukum dan bagi pejabat pemerintah terkait persoalan korupsi di tanah air dan ini juga menjadi bagaimana catatan pimpinan pusat Muhammadiyah terkait perkembangan penegakan korupsi di tanah air penegakan pemberantasan korupsi di tanah air ya saya kira pertama kepada pemerintah sebaiknya kita memperketat terhadap kemungkinan orang korupsi oleh itu aturan dan pengawasan harus lebih diperketat kembali dan diseleksi dari 260 juta masyarakat itu banyak orang-orang yang punya integritas pribadi yang bagus yang mereka tidak tertarik oleh korupsi oleh karena itu diseleksi kembali untuk KPK dan undang-undangnya direvisi kembali supaya betul-betul mencerminkan keseriusan kita negara telah memberantas korupsi yang kedua kepada para pejabat tahan dirilah gitu anda itu sudah mendapatkan satu anugrah posisi yang bagus menjadi menteri menjadi dirjen menjadi rektur di posisi yang sangat bagus dan pengasih yang anda tinggi tahan dirilah jangan serakah karena keserakaan itu akan menyebabkan kemelaratan kesengsaraan ada di dunia maupun di akhirat saya yakin hari tua anda akan lebih susah lagi kalau anda tidak jujur dari sekarang nah hadis nabi mengatakan maka endaklah kamu jujur karena jujur itu membawa kebaikan kebaikan membawa kebahagiaan surga endaknya kamu ini jauhkan diri dari bohong penipu korupsi karena akan menyebabkan keburukan dan keburukan menjauhkan kesengsaraan masuk keraka oleh karena itu sekali lagi ini harus diperhatikan kepada para pejabat yang masih menjabat jangan mentang-mentang berkuasa harus ingatlah bahwa kita ini akan kembali menemui Allah dan menemui peradilan kecuali kalau anda tidak beriman kecuali kalau anda tidak beriman yang ketiga kepada kita orang-orang Muhammadiyah harus memberi contoh lah uswah hasanah kalau kita orang Muhammadiyah menjadi pejabat orang Muhammadiyah menjadi apa diberi amanah oleh Allah satu kesempatan janganlah kita mencoba-coba mencoreng nama baik Muhammadiyah saya kira harus tahan diri kita harus menjadi orang yang betul-betul kona'ah dalam hidup ini jadi betul-betul merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga insyaAllah Muhammadiyah akan terus memberikan koreksi kepada semua pihak agar jalannya kehidupan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya insyaAllah oleh karena itu Mas Ihsan ya kita berdoa lah jangan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini karena ini sangat merugikan nama baik Indonesia baik kepada internal di rakyat Indonesia maupun ke luar negeri apalagi ke luar negeri menterinya korupsi na'udhu bilaimindah saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan baik Anda terima kasih atas pengaparan dan membawannya dan poin-poin yang telah disampaikan terkait ikhtiar pergagakan hukum terkait pemberantasan korupsi di tanah air membawannya tentang pemerintah dan tentunya terkait kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan ikhtiar membangun pesejahteraan bangsa dan ini semoga menjadi catatan juga poin-poin yang harus pemerintah realisasikan tentunya dan kita kembali menagih keseriusan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di tanah air sekali lagi terima kasih Anda atas pemaparan dan himbawannya pada kesempatan kali ini nah pemerintah makinlah perbincangan kita bersama yang ada Profesor Dr. Nandang Kahma terkait pertama kita pada kesempatan kali ini yaitu gara-gara benih lobster terkait realitas penangkapan dalam operasi tangkap tangan Menteri Perikanan dan Kelantuan Indonesia Edi Prabowo dan sejumlah penjabat lainnya dan semoga ini menjadi yang terakhir dan kita berdoa kepada Allah SWT dan memhimbau penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dan tentunya kita terus menyuarakan penguatan terhadap lembaga anti-raswah sebagai lembaga atau pintu ganda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air dan saya kembali saya ucapkan terima kasih terima kasih Anda atas pemaparannya dan pemirsa saya ucapkan terima kasih dan memaaf atas segala kekurangan dan saya sampaikan terus saya akan mengakhirpakan dengan tema-tema menarik Insya Allah memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemirsa di rumah dan tentunya berbicara tentang keumatan dan kebangsaan Insya Allah yang kata saya sampaikan ucapkan pamit untuk diri dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.